Dalam dua pekan ke depan, masyarakat Indonesia akan dihadapkan dengan puncak pesta demokrasi melalui pemilihan umum presiden dan wakilnya, serta pemilihan legislatif dari tingkat daerah hingga pusat. Menyambut puncak pemilih 17 April mendatang, sejumlah warga Tabalong mengaku telah menentukan pilihan dan akan menggunakan hak suaranya pada pemilu mendatang. Dari pernyataan sejumlah warga yang berhasil dirangkum, umumnya mereka memilih menggunakan hak suaranya daripada golput. Memilih golput atau menggunakan hak suaranya, Pak? Saya menggunakan hak suara. Alasannya, Pak? Karena ya mungkin kalau golput itu bukan pilihan, soalnya kita kan harus mencari pemimpin yang jelas-jelas berikut untuk ke depannya. Jadi kalau kita golput itu suara kita itu enggak tersampaikan apa yang perlu kita berdayu untuk masa depan. Memilih untuk golput atau menggunakan hak suaranya? Menggunakan hak suara ya, pasti. Alasannya nih, Bu? Ya kan sayang, suara kita satu suara kan lumayan untuk Indonesia lima tahun ke depan. Tapi pandangan ibu sebagai warga negara yang baik nih, kalau misalkan ada warga negara yang memilih golput itu bagaimana, Bu, tanggapan dari ibu? Itu sangat disayangkan ya, Mbak. Soalnya kan dalam lima tahun sekali kita anu apa, pesta demokrasi gitu. Jadi kalau bisa jangan golput. Kalau bisa... Kerehat suara. Alasannya nih, Bu? Alasannya ya, kewajiban. Kewajiban ya, Bu, ya. Kalau misalkan ada orang yang memilih untuk golput itu tanggapan ibu sebagai warga negara gimana nih, Bu? Ya, orang bijaksana. Memilih hak suara. Alasannya? Ya, sebenarnya memilih. Kalau misalnya ada orang memilih golput, gimana tuh, Bu? Tahu sih, pribadi masing-masing. Menggunakan hak suara. Alasannya? Karena kalau golput itu kan nanti pasti ada yang protes, misalnya terpilih presiden atau DPR yang satu, nanti kalau enggak pakai hak suara pas bingung jadinya. Berarti penting ya hak suara ya? Selain itu, mereka juga menyayangkan jika ada masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya. Karena menurut mereka, satu suara berpotensi menentukan nasib bangsa Indonesia selama lima tahun ke depan. Purnama Sari, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.